Oke, saya akan memperagakan bagaimana cara memasang kontaktor di kompresor yang 10 HP dengan motor 3 fast, disini tertulis 16,5A, 50Hz, 10 HP, 7,5KW. Jadi bagaimana memasang input dari listrik untuk kompresor tipe yang 10 HP Ini kompresor multi pro dengan tekanan anginnya 12 bar Karena silinder headnya itu menggunakan multifunction 4 piston sehingga mampu menghasilkan tekanan sampai 12 bar Nah, untuk menggunakan kontaktor tipe ini, kontaktor tipe yang 10 HP Disini magnetik atau kontaktornya itu ratingnya 19A, 7,5KW Dan koilnya ini 380 ya Jadi koilnya 380 untuk kontaktor 3 fast ya Nah, disini ada jenis yang koilnya itu 220 Itu untuk kontaktor atau motor listrik yang single fast atau 3 fast dengan koil 220 ya Kita buka untuk kontaktornya Oke, kita sudah lihat kontaktornya ini Untuk kontaktor sendiri itu terdiri dari 2 bagian Yang pertama ini kontaktornya namanya ini Magnetic untuk starternya Sedangkan yang bagian bawahnya ini Ini dia adalah overload atau pengaman untuk motor ya Karena overload disini sudah disetting maksimal sampai 18A 18A disini Jadi settingannya ini bisa dirubah-rubah ya Bisa 14A Bisa maksimal 22A Atau bisa 18A Jadi tujuan dari overload ini Jadi ketika motor ini amperenya melebihi dari kapasitas yang ditentukan Atau terjadi mati satu fase Maka amperenya akan tinggi dan ini akan trip ya Disini akan trip Sehingga memutus listrik yang ke motor ya Nah disini ada kabel untuk overloadnya ini ada dua Satu input satu output yang masuk ke coil ya Ke coil sini ya Ke coil dari kontaktor ini Untuk yang bagian bawah ini Ini ke arah motor ini Kabel motor Ke arah motor sini ya Masuk ke dalam sini Ini Sambungannya itu tanpa netral ya Jadi hanya R, S, T Tanpa netral ya Jadi kontaktornya ini sangat Bagus sekali Dan ini bagian kontaktornya Atau bagian yang magnetiknya ya Ini nanti akan Jalan ya Sesuai dengan ini ya Nah bagian atasnya L1, L2, L3 Itu adalah input listrik PLN Jadi R, S, T Ini input PLN Masuk dari sini Masuk dari sini Dan dari input PLN ini Akan ada satu kabel ini Yang coklat ini Itu ke pressure suite ya Ke pressure suite yang ada di Bagian depan dari kompresor ini Atau otomatis dari kompresor ini ya Tujuannya untuk Memutus listrik ketika Kompresor ini sudah Pengisiannya sudah penuh ya Jadi pressure suite-nya itu ada di Bagian depan situ Nah disini nih Bagian ini Itu pressure suite Itu Ngambil input dari atas Dan satu kabelnya itu Langsung masuk ke Coil ya Input coil yang pertama Input coil yang pertama Ini untuk Otomatisnya Dan yang kabel yang merah ini Yang kedua Yang ngambil L3 ini Yang ngambil input juga Itu untuk kabel coil yang kedua ya Ini kabel coil yang pertama Ini kabel coil yang kedua Tetapi dia diputus sama Suite ya disini Suite manual Jadi suite manual Jadi bisa dimatikan secara Manual dan Otomatis Nah Ini masuk ke Suite manual Kemudian outputnya Masuk ke overload disini Masuk ke overload yang Input Dan outputnya Masuk ke Coil yang nomor 2 Itu ada bagian disini Nah ini ada bagiannya disini Jadi Fungsi dari Kontaktor ini Untuk Memutus listrik Yang Ke Elektrik motor ya Yang ke elektrik motor disini Sedangkan otomatisnya itu Menggunakan Press suite Yang ada di Depan sono Yang terkoneksi Langsung ke Coil Input coil nomor 1 Dan input listrik Yang nomor 1 Ya Karena coil dari Kontaktor ini Membutuhkan Tegangan 380V Supaya dia bisa Bekerja ya Supaya dia bisa Bekerja Bisa memutus Listrik Jadi Input coil itu Diputus Sama Press suite Pertama Kedua Sama Overload Ini ya Dan overload Yang masuk ke Sini Overload Jadi Kontaktor Penyambungannya itu Seperti itu Nanti saya akan Jelaskan lebih lanjut Tentang Bagaimana Coil ini Bekerja ya Supaya kita bisa Lebih Paham Untuk Mempelajari Dari Kontaktor ini Jadi Kontaktor ini Fungsinya Hanya untuk Memutus Listrik yang Ke Motor Sedangkan Otomatisnya itu Diatur Sama Press suite Yang ada Di Depan Kompresor Ini ya Ya Mungkin Seperti itu Kali ada Pertanyaan Bisa langsung Comment Di Bawah ya Untuk Pertanyaan Pertanyaan Bagaimana Penyambungannya Nanti Saya akan Lebih Perjelas Lagi Supaya Lebih Paham Dan Lebih Dimengerti Untuk Kompresor Tipe Yang 10 HP Dengan Tekanan 12 Bar Jadi Tekanan Kompresor Ini Sampai 12 Bar Sampai